Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Muda ANTP Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tangshilaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan serta bikin kita semua baper buatnya Dimana disini Kinanti dan Tuhan Muda Abimana tengah diselimuti oleh kebahagiaan Setelah mengadakan acara nujuh bulanan yang sangat meriah dan mewah Kinanti dan Tuhan Muda Abimana kembali mengadakan pesta baby gender untuk kandungannya Kinanti Mana saat ini Kinanti bersama dengan Tuhan Muda Abimana kembali mengundang banyak para undangan Tetapi kali ini acara itu diadakan di taman Namun acara tersebut sangatlah meriah ya guys ya Dan terlihat disini Kinanti ini memegang tangan Tuhan Muda Abimana bertanda Kinanti sangat bahagia Begitu juga dengan Omarima dan juga Eyang Marta Terlihat kebahagiaan dan suasana gembira di acara pesta baby gendernya Tuhan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini Lalu terlihat juga sesi acara di mana Kinanti ini memecahkan balon dan semua para undangan pun bertepuk tangan saat itu Nah guys acara ini pun berlangsung dengan sangat meriah sekali dan mewah Akan tetapi di scene berikutnya nih guys Terjadilah insiden pertengkaran antara Tuhan Muda Abimana dengan Kinanti Karena telah terjadi kesalahpahaman antara Kinanti dan Tuhan Muda Abimana Dimana saat itu Kinanti tiba-tiba ngamuk dan marah kepada Tuhan Muda Abimana Saat seseorang telah mengirimkan foto-foto Tuhan Muda Abimana Dimana Tuhan Muda Abimana tengah bersama dengan Clara waktu itu Terlihat Tuhan Muda Abimana bersama Clara itu seperti orang sedang bermesraan Padahal saat itu Tuhan Muda Abimana ini sedang membantu Clara yang tiba-tiba saja sakit saat Tuhan Muda Abimana Dan Clara ini akan mengunjungi tempat tender proyek mereka Tentu saja kesalahpahan ini membuat Kinanti dan Tuhan Muda Abimana kembali bertengkar Tuhan Muda Abimana ini merasa sangat kesal sekali pada hari baru saja mereka ini merasakan kebahagiaan Tentu saja akan tetapi tiba-tiba saja hancur karena pertengkarannya dengan Kinanti Yang saat ini telah melihat foto-foto Tuhan Muda Abimana bersama dengan Clara Dan Kinanti pun ngamuk tanpa bisa disabarkan lagi oleh Tuhan Muda Abimana Yang saat ini tengah bertengkar dengan Kinanti Dan Tuhan Muda Abimana takut sekali jika terjadi sesuatu atas kandungannya Kinanti Nah guys namun saat itu Tuhan Muda Abimana ini lalu menanggungi David Dan menanyakan kepada David siapa yang telah menirimkan foto-foto dirinya dengan Clara Waktu ia mengadakan kerjasama dengan Clara Di sini terlihat kalau Tuhan Muda Abimana ini sangat kesal Bercampur khawatir kepada Kinanti Dan ia menanyakan hal ini kepada David Akan tetapi David yang memang tidak tahu apa-apa Ia pun menjawab kalau ia tidak tahu siapa yang telah menirimkan foto-foto dirinya bersama dengan Clara tersebut Dengan rasa kesal akhirnya Tuhan Muda Abimana pun meninggalkan David yang saat ini hanya bisa tertunduk Kemudian nih guys di scene berikutnya rupanya Radit ini mengetahui gelagatnya si Anita Ternyata Radit tahu kalau Anita lagi yang telah mengirimkan foto-foto Tuhan Muda Abimana bersama dengan Clara Radit begitu marah kepada Anita dan menanyainya Anita Kenapa kamu mengirimkan foto-foto itu apa alasannya kata Radit ini kepada Anita Nah lalu Anita pun menjawab kalau ia sengaja hal ini ia lakukan agar hubungan Tuhan Muda Abimana ini berpisah nih guys Nah guys kemungkinan ini akan membuat Anita ini kembali menjadi penjahat besar ya guys Karena ia meyakini tidak ada yang akan yang tahu siapapun akan tetapi disini rupanya Radit tahu kalau ini adalah ulahnya si Anita Meski Radit sangat mencintai Kinanti akan tetapi Radit tidak tega jika melihat Kinanti ini bersedih Sementara itu di scene berikutnya Kinanti ini kembali menangis dan menyenderkan tubuhnya di sebuah jendela yang berdirai Lalu ia meratapi nasibnya ia tidak menyangka kalau Tuhan Muda Abimana ini telah mengkhianatinya Nah guys rupanya Om Herman yang saat itu mengetahui anaknya sedang bersedih dan bertengkar dengan Tuhan Muda Abimana Ia tidak langsung pulang setelah acara Baby Jelir Disini Om Herman berusaha untuk menemui Kinanti dan menenangkan Kinanti Akan tetapi saat itu Om Herman bertemu dengan Tuhan Muda Abimana Seperti biasa Tuhan Muda Abimana selalu saja sinis melihat sang mertua tersebut Tuhan Muda Abimana ini mengatakan kepada Om Herman mertuanya ini Kalau sudah tidak ada lagi kepentingan lebih baik Anda pulang saja Kata Tuhan Muda Abimana ini dengan sinisnya kepada sang mertua Namun Om Herman disini merasa agak kasihan kepada Kinanti Ia bingung di saat ia kasihan akan tetapi menantunya ini tiba-tiba saja mengusir Om Herman Nah guys dimana sebelumnya si Anita Ular Kadit ini yang menghadiri acara Nuju Pulanan Kinanti lihat kalau ia sangat sinis melihat kemerihan acara Tuhan Muda Abimana dan Kinanti tersebut Ia sangat iri melihat acara Nuju Pulanan Kinanti dan Tuhan Muda Abimana yang dilaksanakan sangat mewah dan meriah Begitu juga yang saat itu Radit yang tengah hadir Radit merasa cemburu akan kemesraan Tuhan Muda Adimana dan Kinanti Disini di dalam hati Radit berpikiran kalau dirinya lah yang pantas mendampingi Kinanti saat ini Akan tetapi ini adalah pikiran Radit saja Nah guys Mimin kira cukup sampai disini Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Tentang sinetron kesayangan kita Akhirnya Mimin pun pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton